belakang sini ya bagian sini jadi hangat temen-temen nih halo amain balik lagi ke channel gue ya dan depan gue lagi ada ini nih acessories bawaan dari hape infinix nah kira-kira mode gue apain nih oke lanjut terus yuk videonya yuk ditonton sampai habis dan jangan lupa subscribe temen-temen karena subscribe itu adalah blablabla oke subscribe ya oke yuk lanjut yuk nah jadi ini adalah acessories bawaan ya atau perangkat bawaan dari hape infinix nah yang pertama nih gue taruh dulu yang ini nih infinix make power wireless charger plus portable baterai jadi ini power bank wireless temen-temen ini bawaan infinix note 40 yang gue beli di harga 2,5 juta ya lah gitu ya dapetnya ini nih gitu nah lupa cain lu speknya nih barangkali ada yang belum nge gitu kan new magnetic charging experience support key and app standard protocols compatible with more device artinya ya kurang lebih ini bisa dipakai di hape selain infinix ya mungkin di iPhone yang support wireless charging bisa pakai ini nih multiple safety protection tuh keren ya udah ada protectionnya more secure charging light and slim baterainya kapasitasnya 3020 mAh keliatan ya 11,48 WH type C input 5 volt 3 ampere type C output 5 volt 2 ampere maksimalnya jadi ini bisa dipakai untuk ngecas HP lainnya dengan syarat ya dengan syarat ya untuk portnya itu pakai type C gitu baterai power wireless charging output 5 watt atau 7,5 watt charging while discharging 18 watt maksimalnya tuh maksimalnya 12 watt single port type C maksimalnya 18 watt single port type C nah ini dia barangnya nih nah ini dia nih barangnya nih ini stiker bawaan infinix note 40 ya dapet stiker begini nih ada berapa macem gitu ini make power dari Infinix teman-teman portable wireless charging ya bener gak sih namanya wireless charging portable baterai jadi ini powerbank lah powerbank yang support wireless charging teman-teman nah dan di belakang ini dilengkapi dengan magnet nih perangkat magnetnya ini hitam-hitam gua keterasan lamp itu bukan kebakar jadi ini nih bagian lingkaran ini kayak karet gitu cuman ini yang support dengan wireless charging atau magnetiknya ya jadi ini bisa nempel ini device-nya teman-teman nih udah tahu sih sebenernya udah banyak yang tahu ya tuh bisa nempel kan oke udah tahu ya ini udah banyak ya dan gua bahas sama satu lagi nih nah ini 15W wireless fast charge pad ini bawaan Infinix Note 30 Pro temen-temen ya ini perangkat juga untuk wireless charging ya gitu nah kalau yang Infinix Note 40 kalau yang temen-temen beli sekarang gitu ya di harga 21 atau 22 juta gitu dapetnya kan magpad gitu nah ini gak ada magnetnya di Infinix Note 30 Pro bawaannya ini enggak support magnet temen-temen gitulah makanya namanya fast charge pad fast charger fast charge pad fast charge fast charge pad nah gitulah ini supportnya 15W wireless ya tulisannya begitu tuh di boxnya ini oke gue bacain speknya dulu speknya ini kurang lebih hampir sama ya dengan magpad bawaan Infinix Note 40 nih gitu kan dapet lah pokoknya di harga 21 22 gitu atau yang sekarang-sekarang baru beli ini temen-temen kata aja sih dapetnya magpad gitu nah kalau yang magpad itu ada magnetnya jadi bisa nempel kayak di mag power tadi kalau ini pet aja gitu jadi enggak support magnet eh ini speknya nih support 15W wireless fast charge gitu kan support key MPP standard protocol multiple safety protection gitu doang ya inputnya segitu tuh 2 ampere outputnya 15W maksimalnya single port type C dan ini dia barangnya tuh jadi bagian sini mengkilap-kilap ya bagian untuk naruh HPnya ini mengkilap nih ini tadi yang apa tuh yang namanya fleksiglas gitu kan dan belakangnya ngedok tuh belakangnya ngedok begini teman-teman terlihat nggak ada tulisan apa 15W wireless fast charge pad model inputnya 2 ampere 92 ampere lah gitu outputnya maksimal 15W gitu temen-teman dan ini ada lampu LED disini terlihat kalau dicolok ya dan ini ada ada single port type-c sama CMAX power juga single port type-c dan ada lampu indikator baterainya gitu kan karena ini butuhnya powerbank nah jadi di video ini temen-temen ya gua mau coba ngecas Infinix Note 40 gitu pakai charger charger ini nih gitu seberapa lama sih ngecasnya gitu kan sampai penuh kalau bisa sampai penuh ya kalau nggak bisa ya berapa jam udahlah HP dong ini gitu dengan maksimal 18W dan maksimal ini 15W kalau gitu barangkali aja ya kan tipe lama kayak ini nih bisa ngasih kaget hebat dan semuanya gue colok pakai charging ini ya jadi ya biarpun yang make power support powerbank gitu kan bisa jadi powerbank tanpa colok tapi gue mau menyobanya pakai casan ini nih sambil nyolok casan gitu maksudnya tuh makanya ya jadi di simak aja terus ya oke oke ini udah mulai ngecas temen-temen ya dan di make power itu startnya dari 26% sedangkan di wireless pad Note 30 Pro mulai dari 24% perlu diketahui ya di make power muncul ini kontor sepas charging kalau sambil nyolok charger gini nih sedangkan di wireless padnya Note 30 Pro itu nggak muncul cuman wireless charging doang dan bisa diket bisa dilihat ya ada yang masuk itu kalau di make power bisa sampai 15W kurang lebihnya dan wireless pad Note 30 Pro itu setengahnya temen-temen ya cuma sampai 7W doang gitu kurang lebih kayak gitu jadi ini sih bisa dilihat ya bakal lebih cepet ngisi punya make power nih pasti nih tapi ya kita lihat aja yuk barangkali ada penurunan daya di saat pengecasannya Oke ini udah setengah jam jalan nih temen-temen ya di make power jadi 54% kapasitas baterainya dan di wireless pad jadi 42% Nah untuk dayanya kita cek di make power ini daya yang masuk jadi 6 watt ya sekitar segitu ya dan suhunya naik 43 derajat Celcius nah kan jadi makin hot kan dan di wireless pad ini ya daya yang masuk jadi sekitar 3 watt lagi tuh dan suhunya jadi 42 derajat Celcius jadi gitu temen-temen ya semakin kapasitas baterainya bertambah gitu daya yang masuk itu akan berkurang gitu karena ya biar mengurangi panas gitu kan tapi di sini 42 derajat ya nanti juga bakal turun lagi nih ini udah hampir dua jam ya dan udah penuh 100% nih Infinix Note 40 pakai make power ya temen-temen ya Oke jadi suhu terakhir itu bisa dilihat tuh 43 derajat Celcius ya sedangkan si pad itu ya yang bawa Infinix Note 30 Pro itu jauh ya jauh banget nih padahal udah dua jam gitu waktunya hampir dua jam 10 menit lagi dua jam gitu dan apa yang dirasakan setelah kaca sampai full pakai make power nih di belakang sini ya bagian sini jadi hangat temen-temen nih bisa kelihatan kan di sini 43 derajat suhunya tuh ya kan sama dengan fast charge padnya juga di belakang sini gitu loh ya wajar aja sih maklum aja gitu yang si make power lebih cepat karena tadi ya daya pengecasannya itu maksimal 18watt ya kalau si make power ini sedangkan pad power pad power itu panggilnya kali ya yang punya Note 30 Pro itu 15watt maksimalnya gitu dan fast charge nya itu nggak muncul kalau pakai fast charge pad itu kalau pakai ini kan muncul ya fast charging nya gitu kalau pakai pad tadi nggak muncul gitu gitu temen-temen jadi enaknya kapan nih ngecas model begini pakai wireless gitu ya mungkin kalau saat lagi kerja ya gitu ya lagi jadi kantor misal gitu yang HP ditaruh tapi sambil ngisi gitu jadi enggak lagi dipakai banget gitu lagi dipakai santai atau yang dipakai ngisi dikit-dikit tidak sedang yang dipakai buru-buru gitu ya gitulah jadi kalau lagi nggak pakai HP dalam waktu yang cukup lama gitu kan ya ini ngecas pakai ini aja gitu karena mengurangi lecet-lecet di bagian port charger gitu kalau sering cabut-cabut-cabut-cabut-cabut kan ya nih bagian sini kan ini pakai case aja udah begini gitu agak-agak lebih lecet kalau sejabut-cabut-cabut-cabut ya pasti lecet gitu jadi lebih awet nanti port charger kayak gitulah temennya dan ini juga tadi hangat juga ya cuman hangat sampai panasnya gitu jadi kalau deh yang terjadi di kantor gitu atau apa ya tinggal taruh aja deh di kayak gitu tuh di wirelessnya gitu kan di ngisi banget jadi bisa sambil santai gitu loh ya memang sih lebih baik ngecas pakai yang kabel ya lebih cepet juga lah dan lebih aman juga gitu jadi untuk yang buru-buru gitu yang mau segera pakai atau mau segera baru pergian gitu ya ya bagusnya ngecas pakai kabel gitu lah kurang lebihnya kayak gitu aja sih dan si Mac power nya penuh tuh jadi ini bisa dipakai jadi baterai cadangan kalau di jalan lagi ya kurang-kurang ngikut lah gitu lah ya kayak gitu aja sih pembahasan kali ini soal perbandingan ya test wireless pakai Mac power Bound Infinix Note 40 Pro dan model pad begini nih yang nggak ada mark data temen-temen ya jadi iya ini bukan bauan bauan Infinix Note 40 yang sekarang-sekarang ya karena ini nggak ada magnetnya gitu kan jadi ini bener-bener khusus ditaruh taruh aja colok dan ini bukan powerbank jadi nggak ngisi daya ini harus nyolok kabel begitu lah oke gitu aja temen-temen ya jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat video gue ini dan oke see you bye